Allahumma arhamna bilqur'an wa ja'alhu lana iman waduh ya memang kurang lucu lah saya ketawanya kayak bencong begitu baru tau iya gara-gara itu umat lu tuh ada yang bencong tuh makanya gue berusaha jadi bencong ngimbangin gitu ngimbangin umat lu ternyata umat em kucuk 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 ada yang bencong disini ada yang bencong bencis 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 ma dewa sholat lima waktu itu yang agama bukan ibadah kepada Allah bukan pula melaksanakan perintah Allah karena sholat lima waktu sebelum Muhammad menjadi mengaku menjadi nabi belum ada sholat lima waktu bahkan Muhammad sendiri tidak mengikuti ajaran Ibrahim apa ajaran Ibrahim? sunat Muhammad sendiri kan tidak disunat tidak ada ayatnya Muhammad disunat bisa gak maha dewa menunjukkan bahwa Muhammad disunat? saya yakin tidak mungkin karena tidak ada ayat yang menceritakan bahwa Muhammad disunat terus berdalihnya oh Muhammad sudah sunat dari dalam rahim emangnya ada yang bawa pisau ke dalam rahim logika dong nah begitu maha dewa jadi Muhammad itu tidak disunat ya anda mesti tahu sholat lima waktu itu tiang menirikan tiang agama bukan ibadah kepada Allah tidak ada ayatnya orang sholat lima waktu itu ibadah tidak ada jadi anda jangan menyimpang dan sholat lima waktu itu tertulisnya juga bukan di Quran sholat lima waktu itu adanya di kitab kuning kita bisa pinatun aja begitu jadi salah kaprah kalau anda mengatakan sholat lima waktu itu perintah Allah tidak ada Allah tidak membatasi waktu sholat karena sholat yang benar di hadapan Allah itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar baik siang maupun malam tidak ada batas waktunya itu sholat yang benar kalau sholat yang lima waktu itu hanya menyembah batu menghadap ke iblat ke barat menghadap ke apa itu menghadap ke ajar batu aswan hitam jadi menghadap ke ka'bah batu hitam begitu ma dewa emang gue mau jawab pertanyaan lu gak akan gue jawab pertanyaan lu kalau lu mau nanya jangan kan pertanyaan sholat pertanyaan nabi Muhammad tidak di sunat gua gak akan jawab pertanyaan lu sebelum lu akui kalau Markus Lukas Matius itu orang-orang yang tidak jelas itu kalau misalkan lu udah bisa jawab itu baru kita lanjut ke sesi yang baru pertanyaannya apalagi gua jawab bentar ya kan insya Allah gua jawab tapi selama lu tidak menjawab pertanyaan gua dan tidak mengakui secara jujur gak akan pernah gua jawab pertanyaan lu hahaha mau pertanyaan mudah sekalipun bodo amat kita membentengi umat penyembah berhala umat penyembah batu hitam ajar aswad supaya pada nyadar karena selama ini termasuk ma dewa belum nyadar dia ini orang Indonesia lahir di Indonesia mentang-mentang mungkin istrinya orang Arab jadi dia bila Arab gitu padahal apa kontribusi agama Arab agama Islam untuk Indonesia yang jelas agama Islam ini di Indonesia bikin lusuh ya demo-demo orang Islam ya mengkapir-kapirkan orang lain orang Islam ya menghina agama lain orang Islam itu maha dewa itu mesti nyadar dewa yang terkenal Indonesia pertahankan tatanan Indonesia budaya Indonesia tetap bahasa Indonesia yang baik dan toleransi Indonesia itu yang harus anda kembangkan harus anda pasarkan ke seluruh dunia bahwa Pancasila ini adalah toleransi berbeda berbeda suku bangsa dan agama kami tetap bersatu merdeka damai Indonesia itu yang harus dikembangkan bukan agama kalau anda membawa misi agama lihat di Libya lihat Irak lihat Suria apa yang dibawa oleh agama perang melulu mau negara Indonesia jadi perang saudara perang badar itu artinya perang saudara perang uhud itu perang saudara uhud itu saudara uhud dari kata uhud badar dari kata badar itu ada semua perang saudara gara-gara agama paham gak makanya lepaskan agama Pancasila kita yang pegang oke Madewa berdoa berdoa amat ya lu mau lihat Libya Irak Libanon Cirebon berbes gua gak pusing gak akan gua jawab pertanyaan lu hahaha lu jawab dulu pertanyaan gua kalau Paulus Lukas Markus Markus ternyata itu adalah orang-orang yang tidak jelas orang-orang yang menulis Bible itu ditulis sama orang-orang yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab according 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 menurut 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 injil Matius injil Lukas sementara injil Yesus gak ada jawab dulu pertanyaan gua baru nanti gua jawab pertanyaan yang lain hahaha nah iyalah Mahadewa mana mau menjawab pertanyaan Muhammad KC karena Muhammad KC itu benar faktanya jelas berbicaranya tidak ngarang tidak asumsi ya kalau Muhammad KC berbicara berdasarkan dalil berdasarkan ayat yang menjadi pijakan beda dengan Mahadewa asalnya pos dari keluar dari pikirannya dari bisikan hatinya ingat yang suka membisikkan hati manusia itu adalah jin yang berupa manusia seperti Mahadewa kamu kan temannya penakluk jin Muhammad bin Abdullah itu adalah penakluk jin raja jin dia pemimpin jin sebagaimana dikatakan surat 72 al-jin ayat 19 jadi Muhammad kalau sedang beribadah itu dikerubutin pada jin-jin itu nah itu dalilnya Muhammad dikerubutin jin ketika sedang menyembah karena memang dia adalah rajanya jin makanya melakukan perang badar perang uhud jadi perangnya itu disertai jin ya makanya diberikan kemenangan satu kali perang uhud menang perang badar menang makanya dirayakan terus setiap tahun orang Indonesia Indonesia orang Indonesia yang bodoh tapi kalau yang terdas yang pintar enggak coba kak sadar dikit Pak itu Mahadewa memang kamu tidak akan menjawab PN saya karena memang kamu tahu tidak berilmu tentang sholat kamu melakukan sholat itu hanya taklin ikut-ikutan menurut ustadz ruku-ruku ngerti kagak karena tidak ngerti yang dibaca pada waktu sholat maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat orang sholat itu akan celaka jadi orang sholat itu akan menjadi penghuni neraka bukan orang murtad tidak ada ayatnya orang murtad akan celaka tidak ada ayatnya orang pengikut Yesus akan masuk neraka tidak ada jadi saya ingatkan sekali lagi kalau Anda ingin masuk syurga ikuti Yesus itulah orang yang berasal dari syurga hallelujah iya gak akan gue jawab pertanyaan lu mau pertanyaan lu mudah sekalipun gak akan gue jawab sebelum lu mengakui ya mengakui kalau Lucas Marcus Matius ternyata itu silsilanya tidak jelas baru kita masuk akui dulu setelah diakui baru kita masuk sesi yang baru itu yang benar itu cara diskusi jangan khotbah disini kalau khotbah di gereja aja disini tempat diskusi kita kucuk 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 akan gue buka poistotnya kucuk 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 ya dijawab dulu pertanyaannya setelah dijawab baru kita masuk ke sesi yang baru itu yang benar itu kucuk 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 dewa dewa yang disebut asbabu nunjul itu sebabmu sebab turunnya ayat itu bahasa arabnya asbabu nunjul kenapa itu terjadi kenapa ayat itu turun sebab-sebabnya ada suatu peristiwa yang terjadi maka disebut asbabu nunjul lu mau mengelarikan asbabu nunjul dikira memang saya gak tahu asbabu nunjul ah ma dewa ma dewa kamu sudah kehabisan dalil carilah ke asbabu nunjul yang jelas kamu gak usah berlaguan bahasa arab lalu gak gak ngerti ya sebenar-benarnya kamu berasa arab pasantren kagak bagaimana mungkin kamu tahu asbabu nunjul cuma kata orang kata orang aja bangta gak usah lu gak usah tag gue kalau tidak menjawab pertanyaan gue gue gak akan jawab ya gak akan jawab pertanyaan mau pertanyaan lu gampang mau pertanyaan lu mudah gak akan gue jawab sekarang jawab aja aku kalau Lucas Marcus Paulus itu ternyata tidak punya silsila ternyata itu adalah orang-orang yang tidak jelas aku dulu itu setelah aku itu baru kita masuk sesi yang baru begitu kujung 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 udah saya jelasin asbabu nunjul itu kalau bahasa Indonesia ini koronologis asal-usulnya peristiwa itu gimana ceritanya bisa terjadi satu judul itu asbabu nunjul bahasa arabnya historik ya cerita jalan cerita itulah itulah sebab bunuh nunjul paham ente ma dewa jadi mesti paham ente ya gue gak akan komen soal agama islam gak akan komen karena ente sudah tidak paham sama yang namanya Al-Quran ente tidak percaya sama Al-Quran ente tidak percaya sama ajaran islam ya sekarang jelasin aja kristen akui dulu Yesus Markus Paulus Lukas itu ternyata orang-orang yang tidak jelas Injil eh Injil lagi Bibel ditulis sama orang-orang yang tidak jelas akui dulu itu bilang aja tidak ada nah udah selesai iya memang ma dewa bukan bencong tapi kamu lebih-lebih daripada bencong bencong banyak yang percaya Yesus ma dewa gak percaya Yesus Tuhan apalagi Julkipri Mabas napsunya bukan saja kepada manusia pohon pisang dinapsuin dia pohon pisang dinapsuin dengan dali katanya oh saya daripada mencintai yang murtad lebih baik pohon pisang ya menurut saya mending mencintai yang murtad jelas-jelas orang hei julkipri ini nafsunya sama kambing sama maupun pisang julkipri ya ini seket biar dikasih tahu sama dewa biar disampaikan dilaporin ke julkipri abad bilangin eh julkipri abad itu berdebat sama ulama muda itu rontok itu barangnya rontok sama buah-buahnya karena dia sudah rontok buahnya jadi mencintainya kambing dan pohon pisang sama orang gak berani dia karena barangnya gak ada rontok gara-gara debat sama ulama muda itu ya yang dari Malaysia nah sekarang juga ma dewa jadi bencong beneran loh wah ayah loh jadi bencong beneran jangan begitu kalau ngomong karena apa yang kamu katakan itulah doa kalau doa mau didengar Tuhan maka terjadilah bagi kamu jadi bencong tapi saya doakan kamu walaupun kamu jadi bencong tetap percaya Yesus terbuka hatimu karena hanya Yesus lah adalah kunci masuk syurga amin amin ya betul daripada gue mencintai sama orang muhtad orang kapir mendingan gue sama orang muslim sama halnya kayak Yesus Yesus daripada sama manusia dia lebih baik sama keledai karena hobinya colok-colok keledai sampai air mandinya itu keluar itu hobi Yesus itu makanya ente praktekin kalau gak ada keledai minimal ente pake anjing kalau gak pake babi colok-colok aja itu sama kok rasanya itu cobain aja kalau gak percaya kalau gue sih gak mau najis akuin dulu atau itu Lukas Markus Matthius Paulus ternyata orang-orang yang tidak jelas silsilahnya tidak jelas sama sekali dan pihak sejarah manapun tidak ada yang menemukan Lukas ini siapa Markus ini siapa Paulus ini siapa baru kita masuk sesi baru begitu loh kecil-kecil-kecil makanya belajar itu harus berpikir dulu apa yang kita belajari kemana urut-urut tujuannya pelajarannya jangan sampai kita dijejelin politik-politik dari Arab paham-paham radikalisme diterima hadis-hadis suruh bunuh-membunuh terima kalau apaan suruh membunuh bukankan kalau sang pencipta itu maha pengasih dan penyayang nah disinilah kekeliruan umat yang memilih agama Islam mereka tidak terpikir agama itu politik jadi mereka pikir agama ini penyelamat sang juruselamat yang mempunyai kebenaran mari negakan kebenaran lawan penjajahan-penjajahan yang berbentuk agama penjajahan yang berbentuk agama menjajah Indonesia dengan bahasa Arab mari kita lawan mari kita sadar sadar wahai bangsa Indonesia ku dari sambang sampai merukai kalau kita orang Indonesia pertahankan tanah air Indonesia sekarang sedang diobok-obok oleh bangsa sendiri yang mempunyai paham radikalis dari Arab makanya saya salut dengan Pak Jokowi presiden yang berani hanya dua yang pertama insinyur Soekarno sekarang insinyur lagi insinyur Haji Jokowi Dodo ini anak bangsa yang benar-benar berani tidak mau jadi kacung Arab tidak mau jadi budak Arab tidak mau jadi budak asing ya kalau yang lain mah nunduk aja yang penting bela diri aman diri yang penting gaji besar gak mikir anak cucu ke depan gak mikir negara Indonesia diobok-obok negara luar saya salut deh dengan dua insinyur ini paham radikal musnahkan bubarkan nah ini antek-anteknya yang masih paham radikal ya kelompoknya mungkin bisa jadi ini dewa juga jangan-jangan kelompoknya dia kelompoknya HTI dan EPI tapi gak apa-apalah HTI dan EPI sudah dibubarkan kok izinnya udah udah tidak punya legal standing lagi udah giginya udah rontok udah umpong ya ingat Islam ini agama politik saudara agama politik yang mengadukan antar-saudara ya contohnya Mahadewa tidak nyadar dia orang Indonesia tapi yang dibela-belain bahasa Arab agama Arab bukannya Pancasila yang disebarluaskan ini orang orang keliru menurut saya di Mahadewa ini orang sangat keliru belum nyadar kasihan makanya coba kalau Indonesia aman turun-temurun sampai anak cucu kita enak di Indonesia yang dagang enak yang bekerja enak yang buruk enak coba kalau perang dihantui dengan ketakutan mau jalan mau narik apa juga takut ditembak sama musuh gitu coba lah bentuklah terukunan kesadaran ya Mahadewa kamu sadar kalau kamu orang Indonesia itu harus sadar ya begitu aja Dewa oh ini pembahasannya jadi ke politik jadi ke pengaduan agama bodo amat gak kan gue jawab pertanyaan lu sampai lu mengakui ya mengakui ternyata Marcus Lukas Paulus itu silsilanya tidak jelas tidak ada silsilanya dan bibel ditulis sama orang-orang yang tidak jelas ente nyuruh gue belajar ente disini yang harus belajar belajar mau pahami yang namanya kitab kita itu harus tahu asal-usul kitab itu dari mana ya kan orang-orangnya jelas atau tidak dipercaya atau tidak ya kalau misalkan tidak jelas ya ngapain mesti diikuti surat-surat Paulus di imani surat-surat itu di koleksi bukan di imani kucul-kucul kucul-kucul ya emang agama ini politik emang apa emang bukan politik aduh benar-benar belum nyadar ini maha dewa agama itu politik dari Arab dia mengirimkan sebuah kitab yang sebut kitab kuning diakini oleh maha dewa maha dewa pertahankan berantem lah tuh jadi dengan orang Indonesia maka kalau tidak segera nyadar manusia semacam maha dewa ini dunia akan rusak ini akan seperti surya akan seperti Libya agar seperti Iraq agar seperti Libanon nah itu makanya penting sekali kesadaran umat orang Indonesia ini terhadap agama agama itu politik emang dewa bukan bukan apa-apa dan tidak ada agama Islam bisa menyelamatkan umatnya Muhammad sendiri belum selamat masih didoakan siang malam dan tidak ada ayatnya Muhammad sebagai juru selamat atau pemberi apa amarat atau pemberi sepatu urmah di akhirat tidak ada ayatnya jadi perlu ini diketahui jadi jangan sampai maha dewa termakan oleh politik-politik negara Arab jelas ya maha dewa iya mau tidak ada ayatnya ada ayatnya gua gak pernah nanya kapan gua nanya sama ente gak pernah nanya sekarang begini ente tidak percaya sama Al-Quran tidak percaya sama yang namanya ajaran Islam ngapain dibahas bahas Bible yakin kan ke gua ajaran Bible gua porak-porak ketuhanan Yesus gak berani bahas Bible kucuk kucuk akui dulu Yesus eh Yesus lagi Paulus Lukas Markus Matthius itu orang-orang yang tidak jelas baru kita masuk ke season baru mau bahas soal politik olahraga kek binatang kek terserah apa gua siap asal lu akui dulu Markus Lukas Paulus itu orang-orang yang tidak jelas tidak ada silsilahnya baru kita masuk yang baru begitu cara diskusi itu PR udah udah 3 bulan belum dijawab-jawab juga mau diskusi yang baru tasar oh saya bukan tidak percaya kepada Al-Quran ma'adewa justru karena saya murtad itu karena paham Al-Quran karena saya percaya bahwa Al-Quran itu benar sebagian dan Al-Quran itulah yang menunjukkan bahwa jalan keselamatan itu melalui isya al-masih bukan melalui Muhammad bin Abdullah karena saya paham Al-Quran dan saya tidak menemukan ayatnya bahwa Muhammad akan memberikan sabah turun tidak ada ayatnya Muhammad akan memberikan keselamatan maka saya tinggalkan ajaran itu begitu saya murtad itu karena Al-Quran Al-Quran yang memberikan pemahaman kepada saya bahwa orang diselamatkan itu bukan karena agamanya bukan karena Muhammad bin Abdullah tapi menurut Al-Quran yang akan menyelamatkan hanya karena isya al-masih atau Yesus Kristus itu yang membuat saya murtad bukan saya tidak percaya Al-Quran Mbak Dewa salah saya percaya Al-Quran karena menurut Al-Quran kitab yang dibenarkan oleh Allah itu taurat dan Injil bukan hadis dan fikih tidak ada ayatnya Allah menurunkan hadis fikih tidak ada makanya saya akan murtad dari ajaran Islam yang menyesatkan itu kamu ini kan sudah tersesat permanen jadi dikasih tahu masih ngelawan saja saya saya bukan mengajarin kamu saya ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar adanya bahwa Al-Quran itu menuntun manusia kepada Yesus kepada Issal Masih tidak ada ayatnya menunjukkan Al-Quran supaya kita mengikuti Muhammad tidak ada ayatnya jadi jangan keliru ya Mbak Dewa jelas Mbak Dewa ya akan dijawab lo mau nanya apa aja gak akan dijawab lo akui dulu ya Markus Paulus Lukas ternyata silsilanya tidak ada ternyata ditulis sama orang-orang yang tidak jelas tidak dikenal keturunan siapa ini gak tahu keturunan siapa kalau lo kan keturunan monyet jawab dulu pertanyaan itu ya jelaskan secara rinci kalau ada ya jelaskan kalau tidak ada berarti harus akui ternyata silsilanya memang tidak ada mudah kok pertanyaan gue ya jangan bawa-bawa percuma gak akan gue jawab lo mau nanya apa gak akan gue jawab makanya belajar itu harus berpikir dulu apa yang kita belajari kemana urut-urut tujuannya pelajaran jangan sampai kita dijejelin politik-politik dari Arab paham-paham radikalisme diterima hadis-hadis suruh bunuh membunuh terima kalau apaan suruh membunuh bukankan kalau sang pencipta itu maha pengasih dan penyayang nah disinilah kekeliruan umat yang memilih agama Islam mereka tidak terpikir agama itu politik jadi mereka pikir agama ini penyelamat yang juruselamat yang mempunyai kebenaran mari degakan kebenaran lawan penjajahan penjajahan yang berbentuk agama penjajahan yang berbentuk agama menjajah Indonesia dengan bahasa Arab mari kita lawan mari kita sadar sadar wahai bangsa Indonesia dari sambang sampai Marokai kalau kita orang Indonesia pertahankan tanah air Indonesia sekarang sedang diobok-obok oleh bangsa sendiri yang mempunyai paham radikalis dari Arab makanya saya salut dengan Pak Jokowi presiden yang berani hanya dua yang pertama Insinyur Soekarno sekarang Insinyur lagi Insinyur Haji Joko Widodo ini anak bangsa yang benar-benar berani tidak mau jadi kacung Arab tidak mau jadi budak Arab tidak mau jadi budak asing ya kalau yang lain mah nunduk aja yang penting bela diri aman diri yang penting gaji besar gak mikir anak cucu ke depan gak mikir negara Indonesia diobok-obok negara luar saya salut dengan dua Insinyur ini para meradikal musnahkan bubarkan nah ini antek-anteknya yang masih paham radikal ya kelompoknya mungkin bisa jadi ini dewa juga jangan-jangan kelompoknya dia kelompoknya ATI dan EPI tapi gak apa-apalah ATI dan EPI sudah dibubarkan kok izinnya udah udah tidak punya legal standing lagi sudah giginya udah rontok udah umpong ya ingat Islam ini agama politik saudara agama politik yang mengadukan antar saudara ya contohnya Mahadewa tidak nyadar dia orang Indonesia tapi yang dibela-belain bahasa Arab agama Arab bukannya Pancasila yang disempat luaskan ini orang orang keliru menurut saya di Mahadewa ini orang sangat keliru belum menyadar kasihan makanya coba kalau Indonesia aman turun-temurun sampai anak cucu kita enak di Indonesia yang dagang enak yang bekerja enak yang buruk enak coba kalau perang dihantui dengan ketakutan mau jalan mau narik apa juga takut di tembak sama musuh gitu cobalah bentuklah kerukunan kesadaran ya Mahadewa kamu sadar kalau kamu orang Indonesia itu harus sadar ya terima kasih Terima kasih.